baik teman-teman kita ketemu lagi dalam video ini kita masih tetap bahas soal benih yang kita semai teman-teman bisa lihat video sebelumnya benih yang sama dan sekarang sudah berumur 14 hari 7 hari, sebelum 7 hari itu kita kasih nutrisi jadi memang proses kalau sudah mendapatkan nutrisi pertumbuhannya akan lebih cepat dan teman-teman bisa lihat disini ada kamera kita bisa perlihatkan hasil foto kamera ini kita bisa lihat bahwa pada malam hari tanaman kita itu akan menutup jadi kuncup pada pagi, siang, dan sore dia akan lebih lebar, akan turun daunnya dan pada malam kira-kira jam 7 dia pelan-pelan akan kembali ke kuncup jadi sebenarnya tanaman juga perlu istirahat kalau melihat kondisi hasil foto kita ini dan sebentar lagi ini sudah sangat bagus untuk kita pindah tanam kita akan proses pindah tanam setelah proses pindah tanam kita akan update terus proses pertumbuhannya seperti apa kita akan pasang kamera juga untuk melihat hasilnya ya teman-teman sekarang kita mau pindahkan tanaman kita ke dalam netpot ini netpotnya juga sudah disiapkan kita akan pindah nah sebelumnya kita akan coba cek air nutrisi kita ini 720 kalau dipotong 200 ya sekitar 500an ppm untuk pH airnya 6,3 6,2 ini sudah sangat pas untuk kita tanam ini kita lihat perakarannya ini perakarannya sudah sangat banyak ini perakarannya sudah tumbuhnya bagus banyak banget sudah kita pindah ke netpot seperti ini perakarannya juga sudah baik dan teman-teman bisa lihat ini tingkat kelembapan perakarannya ya hanya lembab-lembab aja jadi memang tidak boleh terlalu basah kita bisa seleksi aja tanaman yang lebih besar atau lebih bagus gitu ya kita pindah tanam dan ini usianya sudah 14 hari kalau mau 12 hari juga boleh boleh pindah tanam lihat proses pertumbuhannya aja kalau usia pindah tanam itu lewat dari 20 hari itu kurang bagus ya karena memang jadinya tanaman kita itu kurang kurang dapat nutrisi perkembangannya tidak bagus ada juga satu minggu juga sudah pindah tanam ini jenis butterhead ini sebetulnya ditanam yang cocok itu di dataran tinggi ya tapi ya tidak apa-apa sih kita coba aja nanti proses pertumbuhannya seperti apa apakah cocok dengan kondisi kita disini ini tanamannya sudah siap kita masukkan ke dalam sistem hidroponik kita ini teman-teman bisa lihat ini sudah komplit sudah semua dimasukkan ke dalam sistem ini sudah selesai dimasukkan kap lampunya juga sudah diturunkan ini kurang lebih ketinggian lampu kita ke net port itu kurang lebih hanya sekitar 13 cm ya jadi diturunkan aja sekitar 13 cm nanti kalau tanamannya sudah besar satu minggu kalau belum menyentuh kita punya kap lampu dibiarin dulu nanti mungkin 10 hari baru kita naikkan kap lampunya jadi maksudnya setitik cahaya itu sangat berarti jadi memang kita turunkan aja lampu kita ini kan dibuatnya dengan apa keterbatasan maksudnya wattnya tidak besar jadi memang kita supaya dapat intensitas cahayanya bagus diturunkan tidak usah terlalu tinggi tinggi jadi kalau tanaman kita sudah besar daunnya besar terima cahayanya sudah lebih banyak pelan-pelan kita naikkan bisa dilihat teman-teman ada yang tanya sebetulnya intensitas cahaya di dalam sistem kita itu kurang lebih berapa sih berapa looks teman-teman bisa lihatnya jelas ya itu kurang lebih 15.000 15.300 lah ya 15.300an intensitas cahaya jadi memang tidak besar ya karena memang wattnya juga kita bikin ya minimalis lah dibandingkan mereka-mereka yang di luar gitu ya kan wattnya besar-besar ini kurang lebih seperti ini teman-teman nanti kalau sudah besar sudah ini jadi kita kurangin satu satu lubang lubangnya juga boleh kita tutup nah ini tutupnya ada yang tanya kemarin pakai apa bahannya sebetulnya tutupnya ya pakai bahan ini bungkus-bungkus mie instan manfaatkan yang bekas-bekas aja oke saya rasa itu teman-teman update kita perpindahan network apa pindah tanam kita nah selanjutnya untuk video selanjutnya kita akan update terus pertumbuhannya terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini semoga bisa bermanfaat kalau ada pertanyaan silahkan komen kita akan jawab sebisanya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih teman-teman